Indonesia melawan Nepal, selamat menyaksikan, let's go! Let's ring go! Kita akan melihat nanti siapakah yang akan dimainkan oleh kedua tim ini. Namun kalau kita lihat di RS sepertinya ada satu player baru yang masuk. Ada Messi 30 ini. Ini belum pernah bermain. Arnika apa, Messi? Kamu paling kuat di Nepal, di RS. Memang jadi salah satu tim paling kuat di Nepal, di RS. Daryl Soldier, sama seperti namanya. Kali ini Messi 30 akan menjadi poin kedua bagi Big Getron Raid V-Lanes. Yang kita belum melihat ini lapar, Genpos, dua player-nya lagi Ryzen dan juga Yuhai. Tidak ada seorang satar ataupun Alcaf kali ini yang dimainkan. Artinya mencoba line up sedemikian ini sedari hari kemarin L2G. Artinya sudah mulai mendapatkan komposisi yang terbaik kalau menurut gue dari Coach Cap ya. Yap, kita lihat ini adalah salah satu hal baru juga. Karena kemarin kita lihat Genpos tidak bermain ya. Karena ini bermain dan Yuhai men, mendapatkan satu player lagi dari Daryl Soldier. Bahkan dua, Kak. Dua ternyata karena di backup dari bagian yang lainnya oleh seorang lapar dari bagian kanan. Kita lihat ini dia pergerakan showmatch yang dibutuhkan. Itu harus ada backup, harus ada body system yang bisa dilakukan. Sementara lapar dapatkan satu, mencari yang kedua. Ini kalau kita lihat ini berbeda dengan showmatch BTR kemarin hari ya. Kalau kita lihat ini body systemnya bagus, bergerak as a unit. Kalau kita lihat ada komunikasi antara keempat player ini. Sehingga kalau kita lihat skornya sekarang bahkan sangat-sangat dominan sekali L2G. 7 berbanding 13. Bahkan lapar akan mendapatkan eliminasi yang ke-14 kali ini bagi Biggeron Red Villains. Akankah ke-15, bahkan ke-16. Oh my God. Ini komunikasi yang sangat baik sekali, body system yang sangat baik sekali dipertontonkan oleh Biggeron Red Villains. Seperti mendikte pergerakan dari DRS Gaming. Bahkan pemain-pemain dari DRS ini mau tidak mau hanya bisa memainkan area spawnnya mereka sendiri. Karena kalau kita lihat pemain-pemain dari Biggeron Red Villains sudah melakukan pressing ke arah pemain-pemain dari DRS Gaming. Namun rules kali ini berada di posisi yang cukup berbahaya. Namun ada backup pastinya dari pemain-pemain dari DRS Gaming itu dia pick tipis didapatkan oleh seorang rules. Kali ini namun skornya 11 berbanding 18. Masih dalam keuntungan dari Biggeron Red Villains. Alapin lapar masuk ke dalam. Masih bisa mendapatkan 1 L2G 12 eliminasi. Beri tangan lapar seorang diri. Ini membuktikan bahwa memang layak sekali lapar untuk dibeli oleh Biggeron Red Villains. Betul banget mekanik individual begitu kuat. Dan bahkan Nate juga dilempar oleh lapar. Lagi dan lagi lapar. Carry heart the team. Udah ada 13 eliminasi harusnya mendapatkan. Tapi tembakan kembali lagi Ryzen. Akhirnya mendapatkan eliminasi keduanya. Tembakan ke arah bagian depan. Mengejar ke arah bagian Dianfoss. Dianfoss ternyata mencoba untuk melakukan backup. Tapi lapar terkena Nate. Kali ini Ryzen. Blood quarter combat dapatkan 1 mencari yang kedua. Dan Ryzen headshot dapatkan. Tapi ternyata dibalaskan dengan cukup baik. 9 Gap point kali ini. Rules OG. Coba untuk naik ke arah bagian crate. Mencari di mana-mana letak lawan. Lapar lempar Nate. Ini akan sangat matang. Lempar ke arah bagian depan. Lapar 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 lapar. Nate dilempar. Untungnya masih bisa bergerak ternyata dari Daryl Soldier. Tapi ini kesempatan. Bagi lapar maju ke arah bagian depan. Hitfight dilakukan lagi dan lagi. Mengganti ke arah bagian ADS. Tembakan ke arah bagian depan. Ternyata sangat cepat. Pack up dari Daryl Soldier. Keadaan hampir berbalik. Walaupun gap point masih cukup terasa. Uhyman maju dari bagian kiri. Coba maju ke arah bagian kiri. Tapi ternyata udah cukup loh HP. Udah gak bisa bergerak lagi. Langsung di pinch begitu saja. Dua player Uhyman. Tumbang lapar. Udah mulai maju ke arah bagian depan. Ada dua M4 yang dimiliki oleh tim Daryl Soldier. Tapi belum mampu. Untuk menumbangkan lapar. Gap sekarang hanya tinggal 4. Tapi Cooknate akan cukup matang. Lempar ke arah bagian depan. Tapi Ruth OG sudah bergerak. Messi di bagian tengah. Ini bener-bener keadaan nih. Udah mulai dikontrol oleh Daryl Soldier. Hati-hati Big Tron Red Villains. Berbalik ya keadaan nih. Kalau kita lihat tadi. Memang main dari DRS. Yang terpresur oleh pergerakan dari Big Tron Red Villains. Namun kali ini berbalik. Gildred Big Adrod. Big Tron Red Villains. Yang terpresur. Namun Messi tidak bisa menggocek peluru panas. Dari seorang Yuhaymen. Bahkan dua buah trade. Dua buah knockdown. Didapatkan oleh pemain main-mainnya. Let's go. Big Tron Red Villains. Bahkan tiga kali ini. Berbalik kali ini. Kembali menjauhkan gapnya. Kembali ke arah 9 poin LDOG. Kembali memberikan pressure. Kala pemain-pemain dari DRS. Karena mungkin tadi di saat spawn. Mau tidak mau. Pemain-pemain dari Big Tron Red Villains. Harus menunggu terlebih dahulu. Namun kali ini. Oh Messi 30 bug lah ya. Seorang Messi. Betulan. Kali ini menggocek-gocek Yuhaymen. Dan kali ini. 5 gap point saja. Antara Big Tron Red Villains. Dan juga DRS Gaming. Oh Genfoss akan mengambil fight ke arah tiga player. Kali ini masih bisa mendapatkan satu body. Sistem yang sangat baik. Genfoss akan mendapatkan kedua. Namun gagal. Kali ini jaraknya kembali. 4 poin Yuhay. Akan one on one situation. Namun Scorpion yang untungnya. Jadi bisa mendapatkan seorang Yuhaymen. Namun ada trade. Cepat dilakukan oleh DRS. Kali ini gapnya. 5 poin. Antara DRS dan juga Big Tron Red Villains. Tentang terlihat di Messi. Menembaran Nate ke arah bagian depan. Langsung dikejar. Dan langsung dibanding sistemkan saja. Ya 34 poin lagi dari Daryl Soldier. Untuk tumbang dan kalah di game kali ini. Ada sebuah Nate Deku. Kira-tere juga sedang bergerak ke arah bagian belakang. Karena memang udah mulai swarming in. Bahkan Messi ternyata bisa membalaskan. Namun dibalaskan oleh Yuhaymen Lager. Tembakan dari lapar ke arah bagian depan. Dua player melakukan pick off. Karena bagian ini dari lapar tumbang. Tapi dari bagian belakang Genfoss. Melakukan backstamp dengan cukup baik. Dapatkan satu. Ternyata tidak. Genfoss tumbang. Tapi hanya misalkan dua angkat saja. Ryzen let's go. Tembakan ke arah bagian depan. Messi itu low HP banget. Tapi masih bisa untuk bertahan. Ada sebuah stun grenade dilempar. Dan Messi akan melakukan healing. Pun juga killer YTT. Messi melakukan tembakan. Ryzen masih bisa bergerak. Untuknya belum tert-take down. Tapi ini dia. Lapar maju ke arah bagian depan. Melihat di mereka rules OG berada. Masih berdansa. Di bagian tengah dari peta. Udah mulai terdengar stepnya. Ada Nate yang di-cook juga. Tapi tidak mengenaikah ke arah bagian Ryzen. Udah mulai ada toning down. Dari tempo yang terjadi. Lapar maju ke arah bagian depan. Ada tuk sebuah net. Matang sekali. Tapi terpik off ya. Satu poin lagi. Lapar dari bagian belakang. Dan itu Yuhaymen. Atak terpikir dan kemenangan. Bagi Bigatron Red Village. Dan Lapar mendapatkan 16 eliminasi. Ya bener-bener mendominasi dari seorang Lapar. Dan ternyata Bigatron Red Village kali ini. Bisa menetralisir tukang pukul asal Nepal. Dengan gap 7 angka kali ini.